Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam belajar matematika Nah, ketemu lagi dengan Bu Evi Tentunya kita akan membahas materi yang lebih dalam lagi tentang matematika Kali ini kita akan fokus untuk mencoba merasionalkan bentuk akar Nah, sebelumnya kita udah belajar ya Menyanyakan bentuk akar, bentuk akar Nah, kali ini kita akan kupas lagi ya materinya yaitu merasionalkan bentuk akar Kira-kira seperti apa ya cara untuk merasionalkan bentuk akar? Penasaran gak kalian? Kalau penasaran, kita langsung aja yuk semangat video pembelajarannya yang berikut ini Nah, kali ini kita akan mencoba untuk merasionalkan bentuk akar Kita udah ada soalnya yaitu 2 per akar 5 min 3 Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan lawannya dari penyebut Kebetulan disini penyebutnya kan 5 min 3 Akar 5 min 3 Maka lawannya, lawan min adalah plus Berarti nanti kita harus mengalihkan dengan akar 5 plus 3 per akar 5 plus 3 Kita langsung aja ya Maka disini kita langsung kalihkan akar 5 plus 3 per akar 5 plus 3 Nah, kita kaliin seperti biasa Kita akan menggunakan perkalian pelangi disini Berarti 2 buka kurung akar 5 plus 3 per akar 5 min 3 Dikali akar 5 plus 3 Nah, udah nih Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kita akan melakukan perkalian pelangi Maka kita langsung aja ya Disini kita punya perkalian pelangi nya 2 kali akar 5 Hasilnya adalah 2 akar 5 Kemudian kita punya 2 dikali plus 3 Hasilnya adalah plus 6 Per Nah, ini untuk yang bawah Perkaliannya agak panjang ya Kita coba tulis di sebelahnya Disini kita punya akar 5 min 3 Dikali akar 5 plus 3 Nah, kita kaliin nih Akar 5 kali akar 5 Nah, perkalian akar dengan akar yang sama Maka dia akan menyalangkan akarnya Begitu Berarti ini jadi 5 Kemudian akar 5 dikali plus 3 Hasilnya adalah Plus 3 akar 5 Kemudian kita punya lagi Disini min 3 Dikali akar 5 Hasilnya adalah Min 3 akar 5 Kemudian kita punya juga Min 3 dikali plus 3 Hasilnya adalah Min 9 Betul sekali Nah, disini kita punya hal yang istimewa nih Bahwa ada Yang berlawanan Dan angkanya sama Artinya apa? Maka artinya ketika ini disederhanakan Akan menghasilkan 0 Gitu Jadi yang kita hitung Hanya 5 Dikurang 9 Gitu Kita coba tulis ya Di bawahnya Disini berarti 5 min 9 Kita selanjutnya akan menyederhanakan Berarti 2 akar 5 Plus 6 Per 5 kurang 9 Hasilnya Ya, betul sekali Negatif 4 Nah, disini Kita punya sesuatu yang berkelipatan ya Kalau kita perhatikan Koefisiennya atau angkanya disini Ada yang berkelipatan 2 Disini ada 2 Plus 6 Dan negatif 4 Semuanya Bisa dibagi 2 nih Maka kita bisa sederhanakan Masing-masing kita bisa bagi dengan 2 Ya Maka Kalau kita keluarkan Angka 2 nya Ini menjadi 2 4 kurung akar 5 Plus 3 Per 2 Kali ini 2 Ini 2 nya kita coret Maka kita punya Akar 5 Plus 3 Per Negatif 2 Atau Kita bisa juga menulisnya dengan Min setengah Buka kurung Angkar 5 Plus 3 Gitu Selesai deh Kita sudah menyelesaikan Soal Merasionalkan Bentuk akar Gimana Gampang ya Terima kasih Oke Gimana Gimana anak-anak Gampang ya Tentunya Untuk merasionalkan Bentuk akar Pasti Kalian bisa ya Mencoba ini Di rumah Untuk mengerjakan Matin soalnya Kalau misalkan ada Ada pertanyaan Jangan suka Untuk bertanya Sama ibu Pasti Akan ibu jawab ya Ya Kalian semakin paham lagi Materi tentang Merasionalkan akarnya Mungkin itu saja Untuk video pembelajaran Kali ini Sampai ketemu lagi Di video pembelajaran selanjutnya Assalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh Dadah